Sopo PR, Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara atau Mbatra mengunjungi Wakil Gubernur Bali, Cokoke Arta Ardana Sukawati. Kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara atau Mbatra tersebut berlangsung di Denpasar pada selasa 5 Juli 2022 kemarin. Diketahui kunjungan Ketua DPP Matra kepada Wakil Gubernur Bali, Cokoke Arta, dimaksudkan untuk mengutarakan niatnya soal pelaksanaan Festival Pertemuan Raja-Raja Nusantara dan Dunia di Puri Kelungkung, Bali. Rencananya pegelaran itu akan diselenggarakan pada 16 Agustus hingga 20 Agustus 2022 mendatang. Ketua DPP Matra juga membeberkan bahwa akan ada 206 kerajaan dari seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang akan menghadiri pegelaran tersebut. Tak hanya pegelar Festival Pertemuan Raja-Raja, dalam kegiatan yang sama itu pula akan dijadikan sebagai momen pelantikan Ketua DPP baru, yakni Andi Bau Malik Baramamase Tatu Kajanangan dari Kerajaan Gua. Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara atau Matra itu menyebutkan bahwa Festival Budaya Bertaraf Internasional ini digelar guna melestarikan dan menguatkan adat serta budaya Nusantara. Tujuan tersebut tentu sesuai dengan visi-visi dibentuknya DPP Matra pada tahun 2016 lalu. Selain untuk melestarikan adat kebudayaan, Ketua DPP Matra juga menyebut alasan lain dibalik pegelaran Festival Budaya ini. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur Bali yang akhirat bisa pacok Aceh. Ia berharap agar kegiatan Festival Budaya yang akan digelar DPP Matra itu nantinya akan berdampak baik bagi peningkatan kondisi perekonomian di Bali.